Doa sohabat nabi yang terkaya atau yang paling kaya yaitu Abdurrahman bin Auf radiyallahu'an sehingga rizkinya sangat mudah lancar hartanya banyak melimpah ruah dan barokah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa maulalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma wa'ad Saudara ku ka muslimin wal muslimat Ar-Rahmukumullah Wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel youtube Al-Mu'alim Center dimanapun berada yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan Semoga Allah azza wa jalla memberikan kesihatan suhat wal afiyat lahir dan batin Semoga Allah jala-jala lalu memberikan rizki yang melimpah ruah harta yang barokah menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan soleha duriahnya duriah yang toyibah hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat Amin, amin, Allahumma amin Saudara ku ka muslimin wal muslimat Ar-Rahmukumullah Melalui video yang cukup singkat dan pendek ini kami Al-Fakir Tawamu'alim akan memberikan ijazah amah yaitu ijazah umum berupa doa pendek doa pendek ini pernah dibaca oleh Rasulullah SAW untuk mendoakan sohabatnya yang bernama Abdurrahman bin Auf kemudian Abdurrahman bin Auf sering membaca doa ini dimanapun terutama nih kalau bertemu dengan sohabat-sohabatnya kaum muslimin wal muslimat beliau sering membaca doa ini doanya sangat pendek sangat singkat dan kaum muslimin wal muslimat di Nusantara insyaallah sudah hafal dan kalau belum hafal mudah sekali untuk dihafalkan doanya sangat pendek sehingga Abdurrahman bin Auf seringkali membacanya hanya saja nih kebanyakan saudara-saudara kami kaum muslimin wal muslimat di Nusantara kurang ngeh begitu ngeh itu apa kurang menyadarinya doanya sebagaimana yang tertera di dalam layar kaca video barakallahu laka barakallahu laka hanya begitu ditambah satu kata fi malika barakallahu laka fi malika yang artinya barakallahu baraka semoga memberikan barakah allahu oleh Allah laka untukmu fi malika di dalam harta bendamu ini doanya ini kalau kita mendoakan orang lain maka jangan pelit-pelit nih kita kalau pelit maka kita juga dipeliti oleh Allah tapi kalau kita dermawan minimal memberikan doa sudah gak mau memberikan harta doa pun gak mau sehingga kita pun rizkinya sulit kalau rizkinya sulit ya hartanya menjadi sedikit berbeda dengan sohabat Abdurrahman bin Auf setelah didoakan Rasulullah s.a.w. dengan doa barakallahu lak kemudian Abdurrahman bin Auf sering membaca doa ini kepada siapapun barakallahu laka fi malika semoga Allah memberikan barakah kepadamu di dalam harta bendamu ingat barakallahu laka fi malika kemudian kalau misalnya kita mendoakan orang yang banyak banyak orang nih contohnya nih saya mendoakan antum sekalian para pendengar video ini para pecinta dan subscriber channel youtube Al-Mu'adim Center kami doakan dengan menggunakan domir jama' domir jama' itu adalah kata ganti untuk banyak orang dengan ucapan barakallahu lakum fi amwalikum barakallahu lakum fi amwalikum yang artinya semoga Allah memberikan barakah lakum untuk kalian semua fi amwalikum di dalam harta-harta benda kalian ayo langsung ditulis komentar amin amin setelah amin kemudian bales mendoakan begitu jadi balik mendoakan dengan ucapan barakallahu lakum fi malika jadi kita ini saling mendoakan kalau orang itu saling mendoakan Masya Allah mustajab mustajab tetapi kalau orang itu egois mikir diri sendiri jangankan nguk ngasih harta kepada orang lain lawa ngasih doa saja gak mau pelit makanya dia dipeliti oleh Allah rezekinya sempit kemudian hartanya menjadi sedikit kalau seperti Abdurrahman bin Auf menjadi sohabat yang terkaya yang paling kaya rezekinya sangat mudah sehingga hartanya melimpah dan barakah karena memang maknanya barakah adalah harta itu bertambah banyak dan mampu mendekatkan diri kepada Allah Azzawajalla jadi ciri-ciri harta yang barakah adalah hartanya berlambah melimpah ruah dan mampu mendekatkan diri kepada Allah kan banyak orang yang hartanya banyak melimpah nih tetapi tidak mampu mendekatkan diri kepada Allah malah justru menjauhkan diri kepada Allah itu bukan harta yang barakah harta yang barakah itu lebih utama daripada sekedar manfaat jadi ingat nih kalau setiap yang manfaat belum tentu barakah tetapi kalau setiap yang barakah pasti manfaat ini rumus nih setiap yang manfaat belum tentu barakah namun setiap yang barakah sudah pasti manfaat contohnya bagaimana ya contohnya hartanya para koruptor itulah para koruptor pencuri penjahat apakah hartanya tidak manfaat untuk dirinya dan untuk orang-orang di sekitarnya manfaat bisa dibelikan rumah rumahnya bisa dihuni ditempati bisa dibelikan mobil mobilnya bisa ditempati tetapi apakah hartanya koruptor pencuri perampok penjahat penjahat itu barokah tidak tidak mungkin harta itu barokah oleh sebetulah wahai saudaraku kamuslimin wal muslimat rahmat sering-seringlah kita mendoakan orang dengan ucapan barokallahulaka fi malika atau barokallahulakum fi amwalikum lalu bagaimana kalau doa itu untuk diri sendiri doa untuk diri sendiri ya redaksinya dijadikan fiil amarli doa contohnya Allahumma barik awalnya barokah fiil ma'di menjadi barik Allahumma barik li fi mali Allahumma ya Allah barik berkailah oleh engkau li untukku fi mali di dalam harta bendaku kalau kita menjadi imam nih imam sholat misalnya untuk banyak orang di amini Allahumma barik lana menjadi lana fi amwalina ini diulang-ulang Allahumma barik lana fi amwalina kalau untuk diri sendiri Allahumma barik li fi mali kalau mendoakan orang lain barokallahulaka fi malika kalau untuk banyak orang barokallahulakum fi amwalikum demikian silahkan diamalkan insyaallah mustajabah bi'idnillah wallahu ta'ala a'lamu biswab